Saya kira kalau tuduhan itu saya kira sangat-sangatlah tidak tepat dan mungkin juga ada kecenderungan yang mungkin ingin menjatuhkan beliau. Karena terus terang, pada waktu 1998, apabila beliau itu mau kudeta, katakanlah seperti mau kudeta, apa susahnya sih kita? Dan kebetulan pada waktu itu kami bertiga memegang suatu pasukan elit yang ada di Republik ini, Kostrat, Marinir, dan Kopassus. Pemberhentian Prabowo Subianto dari Jabatan Panglima Kostrat menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun demikian, Prabowo menerimanya tanpa menyalahkan pihak manapun. Ketika itu, Prabowo mengatakan, Keputusan memperhentikan saya adalah sah. Saya tahu, banyak diantara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada Republik Indonesia. Setelah menjadi sasaran hujatan berbulan-bulan, akhirnya Prabowo pergi ke Jordania. Kebetulan kenapa Yordan? Waktu itu, Pangeran Abdullah adalah komandan pasukan khusus dari Yordan yang memang teman beliau. Dan akhirnya Prabowo tinggal di Yordan itu selama lebih dari satu tahun. Bertemu dengan banyak orang, belajar bisnis dan sebagainya. Jadi, itu bukan pengasingan, tapi berusaha untuk menghindari fitnah.